Quick, merupakan obstacle baru di Takeshi Season 3 ini. Pejuang harus bertahan dari goncangan gempa bumi. Dengan pusana ala Jepang, para pejuang harus bisa bertahan duduk di atas obstacle. Nah kan, belum apa-apa, udah jomplang aja. Ayo, Mbak Sutiem yang di pinggir. Jangan mau kalah sama Mbak Juni 6 di tengah. Semangat terus kayak lagi rebutin abang-abang tukang sayur ya. Eits, udah olehin aja kapten di kapal. Sampai pejuang saya yang di pinggir ngepot-ngepot gitu. Aduh, cuman pula. Kok itu tupan juga. Jatohnya aja dilebay-lebayin. Contoh dong kayak mas-mas pejuang yang di belakang. Selamat ya, Mas. Perikiti. Duh, Mbak Aisyah pas banget deh Mbak. Duduknya di tengah gitu. Jadi pengen saya temenin terus, saya pakein selendang deh. Guys, inget ya, ini kita bukan mau main pinju loh. Jadi ngapain pula bawa samsak kesini? Malah samsak yang buat bocah dulu. Makin lama, makin kenceng aja nih goyangannya. Kayaknya emang Raja Pake sih sengaja gak mau pecolongan lagi deh. Jangan pada manggap, nanti masuk lalat lho. Baru digoyang bentar aja, udah tumbang Mbak Aisyah. Semalam makan apa sih? Ngomong sama, Mbak? Ya, ya, udah mulai rusuh aja. Makin kenceng, makin gak ada yang sanggup ketahan dah, Dih. Ngapain sih, Mbak, tarmi ini di tengah bawa-bawa laptop? Mau jadi kasir portable, Mbak? Jangan negatif thinking, dong. Mungkin aja dong imuskripsian. Ada mas-mas yang pake helm berkesawat, Mie. Mungkin dia emang pilot atau pramu jangka, ya? Kejuang mulai berjatuhan, Kapten. Masih sisa berapa orang lagi? Ayo, pejuang, bernahat. Aduh, kan, belum apa-apa. Baru banget mulai lho, udah jatuh aja. Bergetar-getar, makin kencang getarannya. Makin rusuh para pejuang kita. Wah, sampai ada Miss McDonald juga tuh temennya. Mbak-mbak berkaus biru, tolongin saya. Motor saya mokok, nih. Duh, mau mainan di situ, dia. Boyan, akannya kamu tuh kurang-kurangin beratnya. Biar gak ketuker sama pelampung. Dan Mbak-mbak berambut pendek di pinggir juga tampaknya paling liar, ya? Sepertinya temen gosip ibu saya, nih. Semuanya gagal, semuanya gagal. Eh, oh iya, Boyan, apa kamu? Baik, Lih, baik. Oh, hidungnya kapan mancung? Aku tidak bisa mancung. Gimana mau mancung, hidung aku doa-koyak di sini? Tapi gimana sekarang? Iya, penuh tantangan dan membakar lemak saya, ya? Tapi awal-awal dulu nonton TV kelihatan gampang, kan? Iya, kalau TV tuh kayaknya ini begitu aja jatuh. Ternyata di sini, ya? Ini kayak gempa berapa sekalang liter, ya? Oke, ya? Jalan-jalan ke daerah Bekasi. Jangan! Jalan-jalan ke daerah Bekasi, bawa rantangan. Woy, jangan lupa nonton bedeng tak esik. Di sini banyak tantangan. Woy, kalau gitu Boyan tetap lolos dan maju, bapak-bapaknya. Tetap semangat!